Permanisme yang dilakukan pelajar sekolah dasar kembali terjadi. Kali ini dilakukan siswa kelas 5 sekolah dasar di Jakarta Selatan. Ia memeras sembilan teman sekelasnya dengan nilai mencapai jutaan rupiah. Korban terpaksa mencuri barang dan uang di rumah mereka masing-masing karena diancam akan dipukuli pelaku. Berdasarkan pengakuan para korban yang tak lain teman dekat pelaku, pemerasan dilakukan N siswa kelas 5 SD ini sudah terjadi sejak satu bulan yang lalu. Korban mengaku, uang hasil perasaan sembilan ratusan ribu rupiah ini dipakai oleh pelaku untuk bermain di tempat-tempat mewah. Aku setor ke dia. Setiap hari gak rusak? Enggak, jarang. Kadang sehari, kadang besoknya lagi. Enggak, kadang besok lagi. Ambil duit orang tuh, ambil CM orang tuh, duit orang tuh harus sih, gitu. Terus dia pernah minta temenin ke toko emas waktu itu, kayak gimana minta tolongnya? Ini lu kan punya emas, ayo jual lu, gitu. Tapi bilang gak untuk apa? Untuk buat main berenang gitu di PIM. Namun kasus ini baru terungkap setelah orang tua para korban curiga karena barang dan sejumlah uang di rumah banyak yang hilang. Selain kehilangan harta benda, para orang tua korban juga curiga dengan perubahan gelagat anak-anak mereka. Jadi anak-anak ini kena diminta uang oleh temannya ini, dia mencuri di rumah. Mencurinya gak tanggung-tanggung. Saya yang terakhir itu aja 500 ribu. 500 ribu dia bawa ke sekolah, kemudian dia pulang malam. Kamu harus setor sekian. Kalau kamu gak setor sekian, nanti kamu saya tonjokin. Jadi otomatis anak ini kan takut mas. Nangkutnya tadi aja mau berangkat sekolah sampai nangis. Sedangkan anak saya itu agak ibarat kata tuh tegar lah ibaratnya, berani. Kenapa sampai takut begini? Diduga pihak sekolah sengaja menutup-nutupi kasus ini karena takut dengan orang tua pelaku yang juga kerap melakukan aksi premanisme di lingkungan tempat tinggalnya. Namun pihak sekolah berdalih tidak mengetahui aksi pemerasan dilakukan pelaku yang ternyata sudah dua tahun tidak naik kelas. Bukan bukuru gak berani, bukuru berani. Karena gak tahu aja. Kalau tahu mungkin dari awal udah tertangani. Terus untuk selanjutnya mungkin nanti panggil orang tuanya saat calon jalan paling disuruh pilih atau keluar. Barangkini gak tertutup di sini. Tapi kalau masalah uang, gak pernah ada yang cerita. Baru kali ini saya dengar. Kalau tahu dari kemarin, udah dari awal udah di... Hingga saat ini pelaku dan korban masih mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Orang tua korban dan pihak sekolah telah sepakat untuk meminta dan dipindahkan ke sekolah lain agar tidak mengganggu kenyamanan siswa lainnya. Sementara itu pihak sekolah juga masih mencari pihak lain di luar sekolah yang diduga terlibat. Riva Pahlevi, Kuntur Arbiansyah, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.